Satres Krim Polrestabes Surabaya melumpuhkan dua pelaku spesialis pencurian rumah kosong di Surabaya. Dua pelaku tersebut dalam sebulan berhasil lima kali membobol rumah kosong dan menggasak barang-barang berharga milik korban. Inilah tersangka JS dan MP, pelaku spesialis pencurian rumah kosong di Surabaya, yang berhasil diringkus anggota Jatanra Satres Krim Polrestabes Surabaya. Kedua pelaku asal bangkalan Madura itu tergorong residivis, karena sudah keluar masuk penjara dalam kasus pencurian dan narkoba. Menurut pengakuannya, dalam sebulan kedua pelaku spesialis pembobolan rumah kosong itu berhasil membobol lima rumah. Terakhir, pelaku membobol tempat usaha toko roti di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya, dan berhasil menggasak barang-barang elektronik serta sepeda motor. Tersangka mengaku nekat melakukan pencurian karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan keluarga, juga karena sudah lama menjadi pengangguran. Kami mengamankan dua pelaku dan satu pelaku penadahan. Dari dua pelaku tersebut, satu inisial JS itu adalah SDVis. Para pelaku tersebut sudah melakukan aksi sebanyak kurang lebih lima TKP dari yang terakhir, yang di toko kue tersebut. Dan itu semua pembobolan ya? Iya, sama semua, modusnya sama, yaitu pembobolan rumah. Selain menangkap kedua pelaku, polisi juga meringkus MS, seorang penada barang curian tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka JS dan MP terancam pasal 367 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Nur Syafi, Ainyus, melaporkan.